Intro Ayo siapa yang masih kebingungan bagaimana cara merawat sukulen supaya warna sukulen itu bisa bermutasi merah Contohnya si bronze Pasti kalau kalian beli pertamanya dia Kalau misalkan kalian beli si bronze ini mutasi merah Kemudian kalian taruh di tempat kalian dan tiba warnanya hijau Nah pasti kalian bertanya-tanya bagaimana caranya supaya si bronze ini warnanya bisa tetap memerah Kuncinya adalah di penempatan Bisa kalian lihat ini adalah spot para sukulen termasuk yang mutasi-mutasi berwarna merah Seperti si bronze ataupun si pearly ini Dia warnanya memerah Nah ini dia aku taruh di spot yang dia terkena sinar matahari pagi dari jam 7 Ini jam 7 sampai jam 10 Itu dia terkena sinar matahari tetapi masih di bawah naungan Supaya dia tidak terkena hujan Karena sukulen ini tidak bisa terkena hujannya Kalau kalian hujan-hujanin pasti dia akan busuk Sama seperti sansifera Nah ketika asupan sinar mataharinya ini cocok Dia pasti akan berwarna merah seperti ini Ini juga broncenya berwarna merah Dia akan bermutasi Si pearly-nya juga Nah ini kalau kalian taruh di tempat keduh sekali tidak terkena sinar matahari atau sinar mataharinya kurang Dia pasti akan hijau Sama seperti si huya sunrise ini Dia juga sudah mengalami sunstress sehingga warnanya bermutasi Jadi baik huya maupun sukulen supaya dia sunstress Ya itu tadi kuncinya adalah despot dan asupan sinar matahari Ini si lipstick juga dia berwarna merah Nah biasanya kalau sudah bermutasi gini Dia harganya lebih cenderung lebih mahal Cuman dia tidak akan ini ya Bertahan lama Kalau spotnya berubah dia pasti akan warnanya ikut berubah Ini si pearly-nya Ini pearly ungunya Ini kalau dia teduh juga Warnanya akan cenderung hujau Oke sahabat kebun cilik Jadi kalian jangan kebingungan lagi Supaya sukulen kalian bermutasi Ataupun hoya kalian bermutasi mengalami sunstress Kunci nya adalah di spot Jadi mudah kan sebenarnya merawat sukulen maupun hoya Selamat berkebun sahabat kebun cilik